Wih, wih, cantik ya kuenya, warna-warni dan dijamin sehat. Pewarnanya pakai bahan alami juga, seperti gula merah, ketan hitam, dan bua naga. Pembuatannya masih tradisional banget, karena sudah ada sejak 100 tahun yang lalu di daerah Balingka, Sumatera Barat. Yuk, kita langsung ke tempat pembuatannya. Wow, sudah pada sibuk kayaknya. Biasanya para karyawan mulai bekerja sejak jam 8 pagi sampai sore hari. Dalam sehari mereka menghasilkan ribuan kue dari 250 butir kelapa, 100 kilo tepung ketan, dan 50 kilo tepung gula. Wah, banyaknya. Langkah pertama apa? Yap, betul. Pecahkan kelapa tua, buang airnya. Baru deh, kita parut atau kukur dengan alat kukur listrik. Beda dengan alat parut listrik lainnya, alat parut ini dibuat mirip seperti alat parut manual tradisional dari kayu. Unik ya? Kelapa parut ini merupakan bahan utama kue sangko alias kue putunya, teman. Aduh, berat juga ya kepalanya. Eh, salah, kelapanya. Mana gak ada yang bantuin kunyil lagi? Gak apa-apa deh, demi kue putu. Wih, berat kunyil. Hehehe, emang enak bawa kelapa segede gitu. Mau umbul bantuin gak? Wah, tumben amat umbul baik. Eh, jangan-jangan umbul mau ngerjain unyil lagi. Iya dong, embul kan emang baik. Tenang, gak bakal embul kerjain kok. Hehehe, belum tahu dia kalau emang mau embul kerjain. Sini nyil kelapanya. Ini embul, berat banget nih. Aduh, jatuh. Aduh, kake embul nyil. Aduh, maaf, maaf. Mau ngerjain malah kena duluan. Aduh, sakit nyil. Nah, sekarang kita siapkan bahan yang lain ya. Beras ketan hitam dan putih. Kalau orang Sumatera sih menyebutnya, pulut hitam dan putih. Let's go, cuci yang bersih pulutnya. Lalu sangrai atau gongseng dengan api sendang selama 15 menit. Eh, sudah ada Fikri, Auli, dan Al yang bantuin. Ayo, aduk-aduk putihnya biar gak gosong ya. Lanjut. Beras ketan alias pulut kita tumbuk. Pakai lesung batu nih. Hmm, jadul ya. Tapi dijamin halus hasil tepungnya. Tadaa. Ini dia tepung ketannya. Siap-siap kita adun ya. Aduk kelapa parut yang sudah diperas santannya. Lalu masukkan tepung ketan yang sudah dicampur gula tepung. Perbandingannya satu banding satu. Aduk dengan tangan sampai tercampur rata. Kali ini kita buat rasa asli kelapa dulu. Warnanya ya putih gitu. Cetak dengan cetakan bulat biasa. Letakkan di atas nampan. Ayo, Dinda. Cetak terus kuenya. Bakar di tungku batu selama 30 menit. Gampang kan? Oh iya, untuk kue putih berwarna merah dan coklat, tambahan warna alami kita campurkan di kelapanya ya. Nih, lihat yang sudah berwarna merah dari buah naga. Tinggal kita campur tepung ketan. Aduk rata. Cetak dengan cetakan mawar biar lebih cantik. Lanjut, masukkan putu mawar ke dalam tungku. Yuh, susun, susun. Unyil bantuin buyus ah, biar cepat dibungkus kue putunya. Magnus, asik. Wah, pas banget, Yil. Embul lagi lapar nih. Embul minta ya kuenya. Eh, embul. Udah sembuh, embul kakinya. Eh, nanti embul kuenya. Yang ini mau dibungkus dulu nih. Pesanan orang soalnya. Ah, gak pake lama. Kalau unyil gak ngasih, embul hancurin nih candi kue putunya. Iya. Ya. Embul, kalau jahil mirip monster tau. Wuuu. Tadaa. Ini dia kue sangko alias putu yang sudah matang. Susun sampai tinggi. Hihihi. Mirip candi borobudur ya. Hihihi. Waktunya mengemas. Bungkus kue putu mawar pakai plastik satu persatu. Eh, jangan salah. Kue sangko ini sudah merambah pulau Sumatera dan Jawa loh. Oke kan? Kalau masalah kandungan gizi, yang pasti kayakan karbohidrat dari belas ketan dan protein dari kelapa. Jadi bisa menambah tenaga deh. Cocok kita makan di waktu sarapan atau sebagai cemilan. Ayo, cintai makanan Indonesia. Hihihi. Ah, embul mana ya? Embul, embul. Aduh. Apa sih Nyil teriak-teriak? Mau embul jahilin lagi? Ya, embul. Mau dikasih kue putu gak nih? Kalau marah-marah, gak jadi nih unyil bagi kue putunya. Eh, eh, eh. Nyil, nyil. Enggak kok, embul gak marah. Minta sini kuenya. Cepetan. Hihihi. Asik. Pas banget nih lagi lapar. Ah, embul, embul. Pas ada kue buat kanjel perut. Hehehe.